Di awal film, sebuah kota bernama Detroit telah hancur oleh aktivitas kriminal dan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Dan untuk mengurangi aktivitas tersebut, pemerintah setempat pun membangun 20 hektare tembok besar yang mengelilingi kawasan Brick Mansion, di mana kawasan itu dikhususkan untuk menampung para kriminal di kota tersebut. Dan bertahun-tahun kemudian, Pak Wali Kota dan rekan-rekan penjabatnya berencana untuk membangun kembali Brick Mansion, yang nantinya akan digunakan sebagai gedung perkantoran dan toko-toko sebagai sumber pemasukan terbesar di kota Detroit. Untuk membangun semua itu, Pak Wali Kota berencana untuk menghancurkan Brick Mansion terlebih dahulu, dan berjanji akan memindahkan penduduk di sana ke tempat lain. Di sisi lain, seorang pria bernama Lino yang merupakan penghuni Brick Mansion, baru saja mencuri paket berisikan narkoboy seberat 20 kg dari seorang gembong bernama Tremain Alexander. Tak lama kemudian, tangan kanan sang bandar narkoboy yang bernama Kitu, mencari keberadaan Lino di apartemennya, tetapi dihadang oleh dua teman Lino, sehingga Kitu dan anak buahnya langsung menghabisinya. Mereka kemudian masuk ke apartemen untuk menangkap Lino, namun bersamaan dengan itu, Lino sengaja membuang semua narkoboy tersebut ke dalam sebuah bak mandi. Setelah itu, ia langsung melarikan diri dari rombongan itu dengan cara melompat dari gedung ke gedung. Dengan menggunakan keahliannya dalam berparkur, Lino akhirnya berhasil meloloskan diri dengan melompat ke gedung yang jaraknya cukup jauh. Di sebuah apartemen, seorang detektif bernama Damien sedang melihat foto-foto penjahat yang terpampang di dinding rumahnya. Para penjahat itu adalah target yang ingin dia tangkap. Suatu sore, Damien kemudian menghadiri perjamuan dengan seorang mafia bernama Georgie. Saat makan malam, Georgie menceritakan tentang paket Kitu yang telah dicuri dan menurut Georgie, ini adalah kesempatannya untuk menjual obat-obatan ke Kitu. Namun, Georgie bingung siapakah yang akan masuk ke tempat Kitu untuknya. Damien kemudian menawarkan diri untuk menjalankan tugas tersebut karena ia memiliki pengalaman dalam menangani penjahat. Sementara itu di markas Kitu, dia melaporkan paket obat yang hilang kepada bosnya yaitu Tremain Alexander yang merupakan bandar narkoboy terbesar. Kitu mengaku kesulitan untuk mencari paket obat yang hilang. Kesal dengan kabar buruk yang dibawa oleh Kitu, Tremain kemudian menembak salah satu anak buahnya untuk melampiaskan kekesalannya. Dia kemudian mengancam Kitu untuk menemukan paket obat yang hilang dan menangkap Lino. Sambil ketakutan, Kitu kemudian menjelaskan bahwa dia dapat dengan mudah memikat Lino untuk datang tanpa harus mencarinya, yaitu dengan menculik kekasihnya Lino yang bernama Lola. Kembali ke Damien yang mengikuti Giorgi ke markasnya. Sementara polisi juga terus mengikuti mereka dari sebuah mobil pen di seberang jalan. Ternyata, Damien sedang dalam misi penyamaran untuk menangkap Giorgi. Sesampanya di dalam markas Giorgi, Damien segera menyalakan alat pelacak di jam tangannya. Sementara itu, penjaga kemudian mengidentifikasi sebuah mobil pen mencurigakan yang diparkir di luar gedung. Giorgi yang melihatnya langsung tahu bahwa itu adalah polisi yang menyamar. Marah karena mengetahui bahwa gerakannya diikuti, Giorgi menembak setelah satu anak buahnya karena dia mengira anak buahnya lah yang telah menghiatinya. Sebelum Giorgi pergi, Damien kemudian mengaktifkan alarm darurat dan menyentra Giorgi. Namun, anak buah Giorgi malah menyerang Damien dan terjadilah baku tembak. Anak buah Giorgi kemudian berkali-kali menembak Damien hingga Damien terlihat kewalahan. Akhirnya, Giorgi bisa keluar dari pangkalan dan langsung masuk ke dalam mobil di mana anak buahnya yang lain sudah menunggunya. Damien juga keluar dari gedung dan berhasil berpergangan pada bagasi mobil untuk mengejar Giorgi. Beruntung, Damien mampu membuat mobilnya mogok saat berbelok di tikungan. Giorgi pun segera terkental keluar dari mobil dan tubuhnya menderat di kantor polisi. Setelah menangkap Giorgi, Damien kemudian kembali ke rumah dan membersihkan dirinya. Setelah itu, dia menandai target berikutnya yang harus dia tangkap yaitu Tremain Alexander. Suatu sore, Gitu kemudian mengendarai mobil ke pusat kota bersama pasangannya yaitu seorang wanita bernama Raiza. Mereka menuju ke restoran tempat Lola bekerja. Sesampanya di restoran, Raiza langsung mendorongkan pistol ke arah Lola. Lola mencoba menangkis pistol dengan melemparkan ampah yang dipegangnya. Dia kemudian berlari menuju dapur, tetapi Gitu berhasil menangkapnya dan memukulinya hingga pingsan. Lola kemudian dibawa dan disandra di markas Tremain di Brick Mansion. Namun tanpa diduga, Lino muncul dengan melompat dari atap dan menyerah Tremain di depan semua anak buahnya. Lino kemudian membuat Tremain ke kantor polisi di dekat perbatasan Brick Mansion untuk ditangkap. Sayangnya, ketika mereka tiba di kantor polisi, polisi melepaskan Tremain dan malah menangkap Lino. Polisi itu ternyata adalah polisi korup yang bekerja sama dengan penjahat. Ketika Tremain telah meninggalkan kantor polisi, Lino yang sangat marah kemudian berhasil mematalkan leher polisi yang korup itu. Sementara itu, di kantor wali kota, Damien diperkenalkan dengan Mayor Reno dan Beringer. Damien dipanggil untuk menyelesaikan misi penting. Mayor Reno kemudian mengatakan bahwa tadi malam, sebuah truk yang membawa bom nuklir dan rudal telah dibajak oleh sekelompok penjahat yang tinggal di Brick Mansion. Parahnya lagi, ternyata pembejak sudah membuka alat pemicu bom, sehingga waktu peledakan bom sudah aktif saat dibawa oleh pembajak. Namun, bom itu dapat dinonaktifkan jika Damien dapat memasukkan kode tertentu. Karena itu, wali kota meminta Damien untuk menemukan bom tersebut. Kemudian, Damien diperlihatkan foto seorang pria yang tidak lain adalah Lino. Kemudian, Damien diminta bekerjasama dengan Lilo yang mengetahui seluk beluh kawasan di Brick Mansion. Kembali di penjara, Lino kemudian dibawa oleh penjaga penjara ke dalam mobil dengan tangan di Borgo. Tidak lama kemudian, Damien mengikuti ke dalam mobil tahanan. Damien kini menyamar sebagai tahanan agar bisa dekat dengan Lilo. Di tengah perjalanan, Damien memulai aksinya dengan menyerang penjaga dan berhasil membawa kabur mobil tersebut. di bawah jalan layang, Damien kemudian melepaskan Borgo Lino. Namun, Lino langsung menyerang Damien karena ingin mengambil mobilnya sendiri. Perkelahian kemudian terjadi sebelum akhirnya mereka sepakat untuk pergi bersama di dalam mobil. Dalam perjalanan, Lino kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki masalah dengan Tremain. Sayangnya, cerita Lino terhenti karena polisi mengejar mereka. Damien memilih untuk mengambil jalan lain menuju Brick Mansion tanpa melalui gerbang utama. Mereka juga bisa memasuki area Brick Mansion dengan menerobos gedung bertingkat. Namun, saat mereka keluar dari gedung, rem itu tiba-tiba ngeblong menyebabkan mereka menabrak mobil yang diparkir di depan mereka. Saat mobil berhenti, Lino dengan cepat memasang borgol di tangan Damien lalu mengikatnya ke roda kemudi. Lino mencurigai Damien adalah seorang polisi. Lino kemudian pergi meninggalkan Damien sendirian. Tidak lama kemudian, sekelompok orang datang menyerang Damien dengan senjata. Damien melawan mereka semua dan berhasil melepaskan borgol di tangannya. Dia kemudian turun dari mobil dan menyerang kelompok itu satu persatu. saat berada di atas gedung yang kosong, Lino memperhatikan tremain menggunakan teropong. Tak lama kemudian, Damien kemudian muncul dan langsung memborgol Lino. Damien kemudian mengajak Lino bekerjasama karena target mereka saat ini adalah sama. akhirnya mereka pun sepakat bekerjasama untuk menangkap tremain. Terlebih lagi, Lino ingin menyelamatkan Lola. Lino dan Damien kemudian mendatangi tremain yang saat itu berada di kantornya. Lino memberitahu Tremain bahwa Damien adalah polisi yang menginginkan bom yang dicuri oleh tremain kembali. Tremain kemudian meminta Damien untuk melihat keluar melalui teropong di mana sebuah rudal yang telah dipasang di luar gedung siap diluncurkan ke pusat kota. Tremain mengancam di mana dia akan meluncurkan misil ke pusat kota jika polisi dan pemerintah tidak bersedia membayar uang tebusan 30 juta dolar. Damien kemudian segera menghubungi Mayor Reno dan menyerahkan uang tebusan yang diminta Tremain. Wali kota kemudian memberitahu Damien bahwa jumlah uang dapat membuat kota bangkrut. Namun, Damien berpura-pura berbicara melalui telepon bahwa harga telah disepakati dan meminta nomor rekening bang Tremain. Setelah teleponan, Damien kemudian meminta Tremain untuk mematikan bom tersebut. Namun, Tremain menolak karena ingin memastikan bahwa uang tersebut harus masuk ke rekeningnya terlebih dahulu sebelum ia menonok aktifkan bom tersebut. Kemudian, Lino dan Damien diantar oleh anak buah Tremain ke sebuah ruangan. Tremain kemudian menelpon Kitu dan bertanya dari mana Kitu mendapatkan bomnya. Dimana, Tremain sangat terkejut bahwa pemerintah bersedia membayar sejumlah besar uang. Kitu kemudian menjawab bahwa dia memiliki informasi tentang pengiriman senjata dan dia segera membajaknya. Di dalam ruangan, Lino yang telah dipenjara berpura-pura sekarat dengan berteriak dan membuat keributan. Akhirnya, mereka diantar keluar ruangan untuk perawatan. Namun, di tengah perjalanan, mereka langsung menyerang anak buah Tremain lalu kabur menggunakan mobil Tremain. TEMain 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 Gitu dan anak buahnya segera mengejar mereka. Dari atas tembok, petugas Berik Manson juga menembaki Damien dan juga Lino. Akhirnya Damien dan Lino harus turun dari mobil setelah menabrak tumbukan ban bekas. Mereka segera berlari dan masuk ke dalam sebuah bus yang terparkir di sana. Ternyata hal tersebut diketahui oleh anak buah Gitu yang langsung menembak bus sekolah tersebut dengan senapan otomatis. Setelah itu, Gitu memerintahkan dua anak buahnya untuk mengecek ke dalam bus. Tapi mereka di sana tidak menemukan Damien dan juga Lino di dalamnya. Sementara itu di kantor wali kota, Mayo Reno dan Bringer terlibat perdebatan untuk menghancurkan kawasan Berik Manson. Mayo Reno menjelaskan jika roket diluncurkan, seluruh kota akan hancur karena rudal tersebut memiliki radius ledakan 5 km setelah meledak. Di kantor Tremain, beberapa anak buahnya yang bertugas mengendalikan keuangan Tremain mengatakan bahwa mereka telah ditipu. Dimana beberapa seluruh rekening bang Tremain kini telah habis. Kesal dengan itu, Tremain kemudian mengaktifkan rudal melalui tombol remote. Untungnya, Tremain berhasil menembakkan perangkat ke rudal, jadi ketika Tremain menekan tombol on, itu tidak berfungsi. Setelah itu, Tremain menembak Raja agar dia menjauh dari Lola. Sementara itu, Tremain membuat semua anak buahnya untuk menutup semua pintu yang menuju ke luar Berik Manson. Agar nantinya, Tremain dan Lino tidak bisa kabur. Sementara itu, Damien dan Lino terus lari dari anak buah Tremain dengan harus melompat di gedung. Di sebuah bangunan yang ditinggalkan, salah satu anak buah Tremain yang bernama Yeti datang untuk menghadapi mereka. Dimana perkelahian pun terjadi. Namun, Yeti ternyata adalah orang yang sangat kuat, dimana dia dipukuli beberapa kali tetapi berhasil bangkit kembali. Hingga akhirnya, Damien dan Lino bekerjasama untuk mengikat Yeti, agar Yeti tidak bisa berontak. Lino kemudian memukul sebuah batu besar di kepala Yeti, dan setelah itu pria itu pun terjatuh. Sementara itu, Tremain sedang memperbaiki perangkat roketnya. Namun, ketika dia hendak menekan tombol misil, dia tampak ragu dan menyerah. Sebenarnya, dia tidak ingin membunuh jutaan nyawa tak berdosa. Melihat hal itu, Raija marah karena menganggap Tremain ini sangatlah lemah. Dia kemudian menembak Tremain di lengan kirinya. Lola yang tadi menonton debat mereka, langsung menyerang Raija dan berhasil menjatuhkannya dari atas gedung. Tidak lama kemudian, Damien dan Lino datang ke sana. Damien kemudian mendonongan Pisto ke Tremain sambil berbicara tentang ayahnya yang dibunuh oleh Tremain. Namun, Tremain membela diri bahwa insiden itu bukanlah pembunuhan, melainkan sebuah jebakan. Tetapi, meskipun demikian, Damien tetap tidak mempercayainya. Ketika dia melihat kode untuk menonaktifkan rudal, Lino mengatakan kepadanya bahwa itu adalah kode area brick mansion, bukan kode untuk menjinakkan rudal. Namun, Damien yang keras kepala ini dan sangat on, masih tidak bisa mempercayainya. Di tengah perdebatan mereka, Lino kemudian menjelaskan, bahwa kasus pembunuhan pembuangan bom lukir dan juga ludar tidak pernah benar-benar terjadi. Itu semua hanyalah dibuan dari wali kota untuk menghasilkan brick mansion, di mana wali kota dan rekan bisnisnya berencana membangun kerajaan bisnis di kawasan brick mansion. Pada akhirnya, Damien kemudian membiarkan waktu peluncuran bom berakhir. Pemicu bom kemudian berhenti, di mana Damien menyadari bahwa dia telah di jebak. Tak lama kemudian, Damien, Lino, Tremain, dan anak buahnya menyerbu gedung wali kota dan mengembalikan alat pemicu bom. Di hadapan wali kota, Damien berusaha memasukkan kode yang langsung dicegah oleh wali kota. Wali kota yang terleset kemudian mengatakan bahwa kodenya adalah meledakan kawasan brick mansion, karena di kawasan itu akan dibangun kota baru. Kemudian, Damien meminta wali kota untuk melihat keluar jendela, di mana anak buah teremain telah merekam semua kata-kata wali kota. Rakaman video itu disiarkan langsung di berbagai saluran televisi. Tidak lama kemudian, wali kota pun ditangkap karena konspirasi kriminalnya. Di akhir film, area brick mansion dibuka untuk umum dan dilanjutkan dengan aktivitas senormalnya. Saat Damien mengunjungi brick mansion, para penghuni sudah kembali damai tanpa ada tindakan kekerasan. Tamat! Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Oh iya, pesan moral yang dapat kita petik dalam film ini adalah bahwa media atau masyarakat netizen sangat-sangatlah penting untuk mengungkapkan suatu kejahatan jika sulit dibuktikan. Apalagi jika orang yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan dalam sistem pemerintah, seperti polisi dan lainnya.